Eho Pop Gengs! Di bumi yang sudah dihuni lebih dari 7 miliar seperti sekarang, emang ada beragam orang yang hadir di hidup kita, mulai dari yang baik sampai yang jahat. Makanya, sejak tahun 2014 kemarin, marak video eksperimen yang dilakukan untuk melihat beragam respon dari orang-orang. Hari ini udah ada nih beragam video-video eksperimen yang udah aku kumpulin. Kalau kamu penasaran, yuk kita simak dalam video kali ini Sosial Eksperimen Unik Yang Bikin Netizen Takjub. Yang pertama mari kita mulai dari eksperimen yang diadakan oleh channel Youtube 3men. Sosial eksperimen yang ada di video ini melibatkan seorang bapak yang lagi nelfon anaknya. Di telpon tersebut, si bapak ini ngaku kalau lagi makan dan minum enak, padahal cuma punya air mineral dan roti doang. Setelah nelfon, bapak itu pun nangis untuk melihat respon orang sekitarnya. Dari respon yang terlihat, semua orang di video ini dengan sigap menenangkan si bapak dan juga beliin bapaknya makanan. Wah, emang sih, kalau pada dasarnya masih banyak orang-orang baik di tengah masyarakat. Di video ini, ada juga tuh ibu-ibu yang ikutan nangis saking bapernya. Nah, di kolom komentar banyak netizen nih yang ikutan baper dan juga nangis. Contohnya, akun bernama Dina ini nih, yang ngaku emang gampang nangis kalau video tentang orang tua. Ada juga komenan dari si Helen nih, yang sampai nggak sadar kalau si bapak cuma aktor. Di sesi yang sama, ada juga komen yang bikin bengek, seperti komen akun yang bernama Tom yang katanya nonton video sedih ini sambil makan pedes, jadinya nangisnya dobel. Aduh, makanya kalau makan ya makan, jangan nonton, bang. Sekarang kita pindah ke sosial eksperimen menjadi sosialita yang terjadi di Cina. Sosial eksperimen ini dilakukan oleh seorang mahasiswi cantik bernama Chou Yachi sebagai final project kelulusannya di Central Academy Fine Arts. Dalam melakukan final projectnya ini, Chou Yachi berpura-pura sebagai sosialita untuk melihat perbedaan perlakuan seseorang hanya dari tampilannya saja. Dari sosial eksperimen yang dia lakukan, cewek cantik ini berhasil hidup mewah secara gratis selama 21 hari di pusat kota Tiongkok, yaitu Beijing. Mulai dari makan gratis, tidur di sofa hotel tanpa diuber-uber security, mandi di toilet toko Gucci, hingga mencoba perhiasan mahal dalam acara pelelangan. Dengan semua kegiatan ini wajar aja kalau dia sempat menjadi hal trending di Cina. Mau itu sosial media, ataupun media konvensional, semuanya membahas sosoknya. Wajar aja setelah hal ini menjadi viral, dia dikontrak oleh sebuah kantor agensi kesenian dan menjadi seorang pekerja seni profesional seperti yang dia impikan. Oh iya, lewat sosial eksperimen yang dia lakukan ini, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri utama seorang sosialita menurut Choyachi, yaitu rambutnya harus cantik, make up, dan juga cara berpakaian yang modis. Dengan ketiga hal inilah dirinya menikmati 21 hari gratis di Beijing layaknya sosialita. Jadi gimana siap juga ngelakuin hal yang sama seperti Choyachi di kota besar Indonesia? Sekarang kita pindah ke sosial eksperimen yang melibatkan bocah-bocah kecil. Sosial eksperimen ini dilakukan oleh sebuah channel YouTube asal Korea Selatan, yaitu Kizou. Di sosial eksperimen ini, orang-orang mau tahu nih gimana respon bocah-bocah Korea Selatan kalau ngeliat orang jatuh di depan mereka. Dalam videonya, kamu bisa aja nih senyum-senyum sendiri ngeliatin respon bocah-bocah di sana. Selain ngebantuin abangnya, bahkan beberapa di antara mereka nih mengantar si abang yang terluka dan membawakan barang bawaannya. Wah-wah, gemesin banget sih anak-anak ini jadi pengen aku gigit. Di kolom komentar, ada juga nih komentar agak nyelekit yang terselip di antara komentar-komentar terharu. Komen tersebut datang dari Yalena Official yang mengatakan kalau anak-anak Amerika harus banyak belajar dari anak Korea tentang membantu sesama. Hmm, apa itu bener? Atau cuma banyaknya nih yang ngelebih-lebihin Korea Selatan? Kira-kira kalau eksperimen ini dilakukan di Indonesia, respon bocah-bocah di sini gimana ya? Yang terakhir, mari kita ngeliatin bocah unyu-unyu. Sosial eksperimen berikut berasal dari channel Youtube, JK Out, dan sudah ditonton lebih dari 18 juta orang. Di sosial eksperimen kali ini, si bocah berumur 5 tahun akan meminta tolong diseberangin sama orang-orang untuk melihat respon masyarakat Korea Selatan. Di video tersebut, banyak nih netizen yang kagum dengan orang Korea Selatan karena gak nyewekin bocah tadi. Masalah kolom komentar, hmm, semuanya malah gak fokus nih dengan sosial eksperimennya, tapi malahan muji bocah tadi kalau pintar banget acting dan juga lucu banget. Tapi kalau aku sih malah salah fokus nih dengan budaya nyebrangnya orang Korea Selatan yang kelihatan tertip. Baru nyebrang kalau rambunya udah hijau dan nyebrangnya itu di zebra cross. Hmm, gak kayak di negeri dongeng, dimana orang-orangnya kalau mau nyebrang ya langsung terobos aja. Terus kalau hampir ditabrak, malah dia yang lebih galak. Oke deh pop gengs, segitu dulu video kali ini dari daftar populer. Menurut kamu mana nih sosial eksperimen paling amazing? Kalau aku sih yang cewek sosialita palsu tadi tuh. Pokoknya sebutkan aja pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax